Pempe gestur kecil yang ngeliat jam juga beda kan? Ngeliat jam, dia kan kalo ngeliat jam begini gitu ya. Oh iya yang dipake disini ya. Iya karena jamnya ada aja disini, bukan disini gitu. Di luar, di dalam jamnya. Gua juga. Apaan? Apaan? Sama kayak beja Habibi. Pake jamnya di dalam? Iya disini. Kenapa gitu? Kesamanya cuma itu doang kan? Iya. Iya karena dari kapal. Masalnya kalo taro disini belaknya bulat gitu loh. Terus kalo taro disini belaknya apa? Nah jarinya ga bulat kalo taro disini. Sabar, sabar, sabar. Sabar, sabar. Gak apaan lu? Sumpah. Sabar, sabar, sabar. 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 Sedintengguk, 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 berdua. Welcome to, welcome to. Bersama Alda Sea Adventure, anjay. Naik gunung kemarin ke Korea. Ke Korea. Semuanya gue udah jelajahi. Kecuali? Kecuali hatimu, ya elah. Kecuali hatimu, ya elah. Apa sih, abang tau gak? Denurul tuh ada pasangannya, Do Adit ya, apa sih? Denopal. 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 Eh Denopal tuh milik, kamu tau bang? Kenapa? Karena kamu mulet. Biar orang-orang makin ke pelet. Oh, mulet. Jadi itu Denopal, karakernanya mulet. Kalau denurul? Pakai kerudung. Pakai kerudung, nongkrong di Bajawa. Lu udah pernah ke Bajawa? Udah. Asik nongkrong kesana. Kan emang gue nongkrongnya disitu. Emang nongkrongnya disitu? Iya. Ini mau jadi berapa-apa sih? Asoi geboin lah pokoknya. Woi, keren. Asoi geboin lah. Nanti gue cobain lah. Emang kenapa gak boleh? Gak apa-apa? Gak apa-apa? Iya gak apa-apa. Apa menu yang paling enak? Biasanya lu nongkrong minum apa? Apaan ya? Minumnya kopi. Maca. Kopi. Lu ngopi? Iya. Terus? Iya. Gula aren, americano. Keren. Maksyato minum. Maksyato minum. Maksyato. 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 Maksyato kan? Ya. Lalu matah. Bercanda. Maksyato. Maksyato. Ada latte, ada macchiato, ada cappuccino. Ini maksyato. Lo tadi. Gwaduin. Paling enak. Nih. Seperti biasa di Tokpon Akademi kita akan menghadirkan eksper-exper di bidangnya. Nah kali ini. Ini waduh ini luar biasa. Ini kita. Gila. Respect. Sebuah kehormatan bisa kedatangan beliau guys. Menyalah abangku. Pokoknya kalau ketemu dia dia orangnya tetap ilmu padi. Menyalah kelas abangku. Model aktor. Ketua festival film Indonesia 2021-2023. Memiliki 5 pila citra untuk pemeran pendukung dan pemeran utama pria terbaik. Dua nangan lirik. Becara hadirat. Wow. Halo. 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 Oke, песok nya. Polotacle. Tidak laut aslinya noo. Eh itu rasanya gimana sih? Iya lu duduk di sini. Oh penuh. Studio penuh. Studio penuh. Om. Waktu jaman TTN cowok. Ini cewek. Namanya. Nyalakan apa? Itu rasanya gimana sih dipeluk kak Reza gitu. Iya pengen. Terозamitan dia. Lu mau dipeluk Reza? Reza bukan mau ga lu? Reza bukan? Mas Itbulaga ya? Ja apa kabar Ja? Baik, saya talam dulu. Capek banget kayaknya. Promo-promo. Tiap hari promo, gila. Berapa titik Ja? Hari ini satu titik promo, satu titik lokasi syuting. Luar biasa. Sangat hasel. Sangat hasel. Hasel sekali. Baik, untuk menjadi seorang aktor, kita tahu mungkin ada beberapa orang yang butuh riset, butuh untuk masuk ke dalam karakter. Yang kita lihat seorang Reza Radian kayaknya kayak effortless gitu. Sebenernya ada metode khusus ga bang? Yang abang jalani deh. Misalnya kayak jadi Pak Habibie. Terus jadi Tenggelamnya Kapal Panduris itu jadi karakter yang antagonis. Terus di Gaje jadi Adimas. Ya. Apa bang? Ada ini ga yang bisa di share ke kita-kita bang? Sebenernya kalo masuk ke dalam sebuah karakter kan selain skenario menjadi bahan utama gitu ya. Untuk mencari informasi tentang karakter ini. Profesinya karakter itu bisa di observe dari berbagai macam hal. Tergantung konteksnya. Misalnya kalo berperan sebagai dokter gitu ya. Dia dokter apa? Latar belakangnya bagaimana? Terus dokter itu apa semua adegan hanya mengharuskan memakai stetoskop aja yang bener. Itu pun kadang-kadang salah gitu ya. Jadi sebenernya ga ada riset khusus sampe harus gimana. Ngobrol aja sesederhana ajak dokter ngobrol. Biasanya yang dilakukan pertama kalo periksa pasien itu seperti apa. Step-step yang salah biasanya di film itu apa. Jadi biasanya aku lebih senang nyari sesuatu yang kontradiktif sama apa yang mungkin sering ada di film yang dianggap bener. Atau template gitu. Kalo di luar itu kadang-kadang effortless atau enggaknya tuh tergantung sebenernya seberapa yakin kita sama karakter yang dimainkan. Karena menurut aku seni peran itu seni meyakinkan sebenernya. Jadi harus believable aja. Jadi pocong believable. Ya kan? Mensingin kumburan believable. Abis nonton nih. Bagus banget lagi. Bapak, Kak Reza tuh pake metode acting gitu ga? Enggak sih sebenernya. Apaan tuh metode? Metode. Metode. Oh metode. Oh iya. Kekencangan nih kayaknya. Tapi Kak Reza ini ga sih kayak pernah kesusahan ga sih? Kayak mendalami peran gitu? Ya pernah. 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 Itu pas jadi apaan? Pas jadi apaan? Jadi dispenser? Jadi siapa kayak gitu? Jadi siapa atau jadi karakter apa? Eh tapi susah tau jadi dispenser. Coba. Lu pernah coba? Tapi kudung luar inahar kan? Ya kita ini bercanda doang. Gak mungkin dong. Ya Allah. Oh Alda. Susah tuh apa ya? Mungkin waktu memerankan Cokra Minotto tuh sulit. Wah. Observenya sulit? Sulit karena kan ga ada. Dokumentarinya. Maksudnya ga ada rekam visualnya. Maksudnya ga ada rekam visualnya semuanya tuh. Either itu naskah akademis ataupun artikel. Terus salah satu informasi yang paling lumayan detail itu sebenernya salah satunya ya. Ada di bukunya Bung Karno. Ditulis oleh Cindy Adams. Itu ada informasi tentang bagaimana kacamata Bung Karno terhadap Cokra Minotto. Karena kan itu gurunya. Hmm. Nah itu lumayan. Lumayan tuh. Oh. Dia adalah seorang orator yang ulung. Oke dia orator yang ulung. Catet. Orator yang ulung. Gitu-gitu. Dan abis itu ya. Ya imaji aja. Maksudnya memakai daya-daya imaji aja. Tapi ada honest testimoni dari temen-temen gue. Yang main film juga. Ya. Ketika Reza Radia nih. Dia lagi abis reading aja. Langsung konsultasi sama. Apa ya namanya sama. Acting coach. Acting coach ya sama langsung direct. Dia punya acting coach sendiri untuk observasi gimana ini. Gimana cara pelafalannya. Gimana cara. Masih segitu nguliknya. Abis itu dia tepuk tangan. Abis dia tepuk tangan. Walk climbing. Kenapa? 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 Masih segitunya. Masih karena penting kali ya. Karena kan ini profesi yang menurut gue. Gue selalu mentreat profesi ini. Dengan sebaik-baik yang bisa gitu. Dan. Berusaha untuk tidak taking it for granted gitu. Oke. Karena. Kesempatan yang datang itu. Mungkin sedang dinanti orang lain. Ada orang lain yang juga lagi menanti-nanti. Untuk bisa berada di sebuah film. Katakan gitu. Iya. Jadi rasanya kalau masih bisa dapat kesempatan bermain film. Masih disyukuri aja sampai hari ini. Jadi pinginnya ngasih yang terbaik gitu. Oh. Selagi masih ada yang percaya. Karena mungkin suatu hari nanti ceritanya bisa berbeda. Oh. Bener-bener. Aku mau nanya. Ya boleh. Menurut pandangan kakak tentang perfilman Indonesia sekarang. Wesh. Perfilman Indonesia sekarang sangat variatif. Kemudian kita membuka awal tahun dengan satu produksi yang mudah-mudahan bisa menjadi gerbong lokomotif. Untuk tidak melulu film Indonesia itu kalau trendnya lagi horor, dominasinya horor terus. Iya bener. Ya jadi agak lain adalah salah satu film Indonesia yang sangat layak diapresiasi gitu. Wow. Untuk membawa menjadi lokomotif untuk film-film lain genre-nya berarti komedi itu ternyata peminatnya masih ada di sana gitu. Ketika kemasannya bagus, ketika konstruksinya, skripnya bagus, pemainnya semua bermain dengan baik. Rasanya itu menjadi harapan untuk industri film Indonesia. Hmm. Nah itu kan pandangan kakak tentang perfilman Indonesia saat ini kan? Iya. Nah kalau pandangan kakak tentang aku gimana? Iya. Maaf. Maaf. Maaf ya. Maaf sih jangan kekerasan. Tapi harus banget pertanyaannya. Wadid tikem, wadid tikem. Wadid tikem. Wadid tikem. Kamu surya. Echa tuh lucu. Kamu tuh lucu. Beneran? Aku berapa kali ketemu kamu. Aku udah ketemu tiga kali waktu premiere. Cuman aku punya pertanyaan sebenernya Echa. Apa? Itu yang kamu tempel-tempel itu sebenernya apa? Iya ini pimple patch namanya. Pimple patch buat jerawat gitu. Oh bukan aksesori. Bukan. Itu buat untuk jerawat. Tadinya pake tudung saji cuman kamu lihat kan? Kayak mobile gitu loh Echa. Agak susah gitu. Cuman ditempel aja lah. Gitu dibuka. Gitu kamu udah ketutupan. Dikira orang orang tempe yang pake tudung saji. Ya iya iya. Ya lu mau film ke dak? Pengen gua tapi tuh kayak takut. Apa? Gua tuh agak bisa ngapalin skrip gitu. Orangnya tuh di luar skrip. Nah mantep tuh. Kayak jadinya yaudah nih misalkan skripnya cuma segini. Nah mulut gua tuh sampe panjang lebar gitu. Tapi masih dengan kemampuan seperti itu lu masih pengen film? Hmm. Kubur mimpi lu. Wah aja kata lu kan. Ya kan orang nulis skrip itu cape loh. Ada draft satu, draft dua, final draft. Terus lu mau nyerace seenaknya aja. Iya kan gua ancurin. Begitu aja kan kasihan ya penulisnya. Bukan kasihan gapapes. Eh tapi aku mau nanya deh. Kan itu skrip dibikin kayak gitu. Nah biasanya Kak Reza tuh ngikutin persis word per word. Atau kayak ada yang diubah gitu. Nah. Kalau rasanya gak masuk sama karakternya, dialognya. Ya pasti konsultasi sama direkternya. Ini kayaknya gak karakter ini tuh gak akan berbicara dengan gaya bicara seperti ini deh. Misalnya kayak Habibie ngomong anjay gitu kan. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin ya. Eca gemes deh. Gisitu rasanya jadinya. Gap itu. Gap itu. Gap apa-apa. 20 juta 4 kali nabok. Oh gitu ya. Berarti emang harus dikonsultasi sama direkternya juga. Iya karena biar bagaimanapun. Ya direkternya tuh kaptennya ya di lokasi ya. Iya. Iya. Ya decision makernya. Jadi gak bisa. Gak bisa seenaknya merubah. Kadang-kadang soalnya tendensinya ada yang merubah karena betul memang mungkin kurang cocok. Ada yang karena kenyamanan pribadi. Gue gak nyaman ya itu gak boleh. Oh oke. Itu gak enak ini gue ngomongin ya. Gak bisa gak enak. Itu tanggung jawab lo sebagai seorang aktor. Oke. Jangan gak enak buat lo nya tapi yang lo pikir harus enak atau enggak buat karakter ini. Bukan lo pribadi gitu. Nah itu makanya main film tuh gak ada angle-angle-an. Gak ada angle-angle-an. Angle-angle kanan semua. Dia ngadap sini semua ya. Maren ada ibu. Ada ibu Christine Hakim ditanya. Bu, ibu punya angle gak kalau main film? Iya. Ya kan? Nanya dulu. Bagus gak dipendem kebalik loh. Iya. Gak ada. Kalau anak sekarang kan apa-apa angle. Oh. Angle muka aku bagusnya kiri. Iya. Tapi kakak pernah gak syuting kayak aduh gak nyaman banget lagi. Ini kayak bukan aku banget. Tapi harus kepaksa gitu. Enggak sih. Karena emang majority bukan masalahnya. Iya. Gak ada gak. Maka itu lo pikirin sebelumnya sebelum main filmnya. Lo pikirin waktu ditawarin karakternya seperti apa. Ya tapi kan di jalan aja kayak ah kayaknya cocok. Tapi pas syuting kayak aduh bukan gue banget lagi gitu. Nah emang begitu dong. Emang begitu. Kan memainkan peran. Memainkan peran. Oh iya iya. Waktu observasi Eang Habibi sedalem apa deh? Ya mo karena waktu itu Almarhum masih ada ya. Iya. Jadi punya kesempatan ngobrol panjang. Terus ngebahas sesuatu yang mungkin cukup sensitif. Mengenai bagaimana kehilangan Ibu Ainun. Terus ya hal-hal yang kebiasaan-kebiasaan buruknya. Kemudian. Sampai gestur-gestur kecil. Semua. Kepa gestur kecil. Cara dia ngambil minum. Cara dia jalan dari meja ke pintu. Atau cara dia merespon sebuah. Kalo dia lagi cerita sesuatu yang serius tuh gimana. Kalo dia lagi cerita sesuatu yang sedih tuh gimana. Kalo dia lagi excited tentang sesuatu. Ngomongin pesawat tuh kayak gimana sih sorot matanya. Ininya bahasa tubuhnya tuh kayak gimana gitu. Pempe gestur kecil yang ngeliat jam juga beda kan. Ngeliat jam. Dia kan kalo ngeliat jam begini gitu ya. Oh iya dipake disini ya. Karena jamnya ada aja disini bukan disini gitu. Bukan di luar. Di dalam jamnya. Jamnya di dalam. Gua juga. Di terus? Hah? Apaan? Sama kayak bednya Habibi. Pake jamnya di dalam? Iya disini. Kenapa gitu? Iya kesamanya cuma itu doang kan? Iya. Iya karena dari. Soalnya kalo taro disini belaknya bulat gitu loh. Terus kalo taro disini belaknya apa? Nah jarinya ga bulak kalo taro disini. Sabar. 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 Gua langsung si Halda kalo main film beneran ditimpa lampuang abang lagi. Maaf dek maaf dek maaf dek. Tapi emang iya tau biar kebelak. Gemes. Gemes banget. Gemes banget. Iya iya iya. Nah kalo ini aku pertanyaan pribadi deh bang. Industrinya kan sekarang lagi bagus banget. Lagi rame banget. Dan banyak aktor aktris baru. Yang kadang-kadang. Kadang-kadang nih ya bang ngeliat bahwa. Hanya melihat followers. Sempet ada fenomena itu tuh. Iya sempet ada ya. Bahkan aku beberapa kali casting tuh kayak. Nama tinggi badan berat dan follower instagram. Wow. Iya. Abang gimana melihat fenomena itu gitu bang? Pernah dalam sebuah press conference. Iya. Itu di. Jadi press conference ada produser. Ada sutradara. Dan ada petinggi OTT tertentulah. Oke. Gitu ya. Terus aku menyampaikan salah satu kritik. Hmm. Terkait isu itu. Hmm. Bahwa kita boleh memasukkan pemain berdasarkan followers. Buat aku, aku gak against itunya. Iya. Tapi porsinya harus dipikirin. Jadi misalnya mencari aktor yang berbakat di antara 100 ribu followers, 200 ribu, 75 ribu misalnya gitu. Oke. Atau bahkan di bawah 50 ribu. Kalau kemampuannya dia di atas rata-rata antara ini. Dan dia followersnya ada di angka seribu. Iya. Mungkin gak Anda memberikan kesempatan untuk yang seribu itu. Dan begitu main series itu atau film itu followersnya jadi 75 ribu. Hmm mungkin. Karena kita semua kalau baru akan mengawali sesuatu bisa jadi dari yang gak ada followers jadi ada followers. Ya. Karena project itu. Ya. Jadi artinya itu cukup menurutku sangat disayangkan. Aku lumayan agak keras waktu itu berbicara soal itu. Kita gak bisa based on followers terus-menerus. Bahwa ada elemen itu oke. Ya. Aku bisa terima. Misalnya pemerannya ada 10 pemainnya. 3 diantaranya kita butuh yang followersnya gede. Gede. Tapi mungkin secara scene memang gak terlalu massive scene-nya. Hmm. Kalau gitu kasih kesempatan juga dong yang mungkin gak punya instagram. Dan followersnya sesedikit itu. Karena mungkin dengan mereka ada di project ini. Bakat yang mereka punya itu ke expose. Exposurenya dapet. Dan kalian yang akan menikmati juga bahwa abis ini followers mereka juga naik. Hmm. Bukan yang udah jadi dulu ya. Bukan yang udah jadi dulu. Kalau semua pemain di carinya based on followers terus. Yang kita dapet mungkin bukan aktor ya. Ya nenek-nenek mandi lumpur kan. Ya karena ada followersnya banyak gitu. Banyak followersnya. Apalagi yang nge-gif. Nge-gif banyak banget tuh. Sama ada abang-abang yang, Aduh lagi ngenak badannya. Nasinya tapi segini nih. Lagi ngenak badannya. Iya nanti main filmnya gini doang. Ah, kenyang. 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 Iya, iya, iya. Gak ada dialog lain. Tapi sempet jadi isu sih emang itu. Bahwa ada yang berbakat dan followersnya banyak bisa jadi juga. Bisa jadi juga. Iya dong. Iya, iya, iya. Kayak dulu kalau gak salah Christo Emanuel. Ya kan dia kan bikin cukup banyak konten gitu. Tapi his material untuk acting juga mumpuni gitu. Iya, iya, iya. Iya, iya. Apa Ca menanggap? Aku mau nanya dulu Kak Reza tuh mulainya dari apa? Langsung film gitu. Enggak, dari sinetron dulu. Oh iya? Sinetron masih jaman weekly ya. Weekly maksudnya masih seminggu sekali tayangnya. Lu sekali jam stripping kayak siap hari. Lu pernah dapet ini gak sih, Zah? Perlakuan yang tidak... Menyenangkan. Menyenangkan. Dari senior-senior sampe lu berkata dalam diri lu nanti kalo gua udah settle, gua gak akan jadi orang yang kayak gitu. Mungkin kalo sampe yang tidak menyenangkan rasanya gak ada yang jadi memori ya. Karena gak pernah ngalamin sesuatu yang sampe kayaknya melukai banget gitu. Tapi bahwa dulu itu gua gak merasa cukup punya mentor atau senior yang mau ngerangkul dan gak berjarak. Nah, gua berusaha untuk sama yang generasi yang jauh lebih muda. Let's say gen Z's gitu. Untuk bisa seterbuka itu sama mereka and very welcoming. Mereka mau nanya kayak mereka mau curhat soal produksi. Jadi kemarin aku habis syuting gini, gini, gini. Karena menurut gua dulu gua gak punya orang seperti itu. Jadi mudah-mudahan kalo gua bisa kasih itu ke mereka. Once mereka menjadi one of the seniors. Mereka juga bisa bagiin itu lagi ke generasi di bawah mereka nanti. Karena rasanya enak gitu Kak. Enak banget soalnya. Ketika lu di welcome sama. Di welcome dan lu gak mengintimidasi orang lain lawan main gitu. Mereka kayak feel very comfortable gitu di deket lu dan ngomong apa aja. Mau cuman ngebanyol kek, mau ngomongin rejah kek. Lu gak hesitant gitu. Bener sih. Aku syuting sama bang Reja kan. My stupid boss. Oh iya. Ya kan syuting sama dia. Terus Reja Rahadian bro. Ini kan bocah binjah ini. Ya kan? Sungkan dong. Wah sungkan banget nih kan. Tiba-tiba ada adegan dengan aku yang hanya cover aku. Yang mancing Reja Rahadian bro. Masih mancing? Masih mancing. Maksud aku, abang istirahat aja juga gak apa-apa bang. Karena dipancing dia. Aku jadi gelagepan. Padahanya di belakang kamera gitu. Dengan baju boss mennya gitu kayak aduh. Buh bang Reja ini luar biasa aku sih. Bibi lu sobek gak? Kan lu di pancing. Bukan. Pancing dialog. Pancing dialog. Dikata ikanmu jair kali ya. Jadi gini pak. Bukan. Bukan. Wah dia. Wah aku respect sama Reja Rahadian bro. Respect. Respect kamu. Ini kali ini kamu jadi PNS. Ya. Untuk risetnya apa kamu ke warung kopi jam 9 pagi. Ya. Apa main Zuma. Ya. Atau tetes. Atau ngoles-ngolesin kopi ke si Samsung. Cuma ada ya. Biar ada rasa kopinya aromatik gitu bro. Enggak sih. Enggak sih gak sampai kayak gitu sih kalau yang ini ya. Pak Sutri Gaje. Ini Pak Sutri Gaje kan bang. Abang jadi PNS. Jadi PNS di Kelurahan. BCL jadi PNS di Kecamatan. Oke. Eh kebalik. Sorry aku yang di Kecamatan dia yang di ke. Sorry gak bener. Aku di Kelurahan dia di Kecamatan. Enggak ada riset sampai harus ketemu sama PNS gitu. Ngobrol atau ke Kelurahan tertentu gak ada. Karena memang di dalam cerita ini itu menjadi sebuah background. Oh. Jadi gak ada. Artinya gak ada interaksi yang banyak tentang profesinya justru. Ya. Itu bener-bener jadi background profesi aja udah. Gak mendalam tentang dunia di dalam hirup pikup di dalam kelurahan kayak gimana. Atau di Kecamatan gimana. Jadi aku rasa kayak oke cukup sampai di skripnya udah cukup sih. Udah menggambarkan. Eh kita lihat dulu videonya yuk. Kita ada video. Bagaimana suasana di Kelurahan Rawabuntu. Eh. Filmnya, filmnya. Ini Pak Sutri Gaje. Pak Sutri Gaje. Aku dengar kamu mau ngajak Adelia nikah. Pak maaf pak. Ya ampun pak. Lobek banget ini. Aduh. Selamat ya. Ini bikinnya pas ditangkep basah sama saya waktu itu di gudang ya. Kamu udah cek belum? Mungkin alatnya yang salah. Udah deh mas. Ada emang gak hamil. Pejamkanlah mata padanya kita berserang. Betul banget. Bang. Nonton ya. Nonton ya guys. Bang kalo chemistry sama Kak Unge itu kayak udah. Ya udah dari dulu tuh udah bareng terus. Iya. Untuk projekan ini tuh. Ada ini lagi gak? Treatment khusus gak bang? Atau udah kayak jalan aja deh kita nih udah bertau sama tau nih. Iya udah begitu sih. Oh iya bang. Karena udah tau sama tau. Terus udah deket banget juga ya. Maksudnya. Aku sama Unge dari mulai 2012 awal. Sampai sekarang gitu. Jadi udah 12 tahun. Saling kenal. Terus projek bareng juga ini yang ke lima. Yang ke lima. Dan udah berbagai macam genre sebenernya. Dari yang drama. Terus komedi di My Stupid Boss gitu. Dan sekarang mungkin romkom kali ya. Nah. Genrenya. Ya jadi udah tau lah. Unge juga udah hafal gitu. Patternnya akan seperti apa. Jadi ketika kita gali karakternya lagi. Lebih ke karakternya aja yang dibahas. Akan seperti apa. Tapi urusan chemistry. Ya udah disitu sih. Udah ada. Gak ada upaya lagi untuk. Build lagi chemistry nya. Atau apa gitu gak. Tapi aku suka banget filmnya. So aku baca webtoonnya. Terus kayak. Ihh. Kak U ini tuh. Si ceweknya tuh emang manja banget gitu loh. Jadi manja udah. Karena kamu pengen main film tuh yang kayak gitu-gitu. Iya aku mau main film kayak gitu. Yang manja-manja gitu. Sumpah. Ihh. Bagus banget filmnya. Kamu manja ya orangnya ya. Hah? Kamu manja ya. Iya manja banget. Makanya aku melihat si. Film ini kayak gemes banget. Hmm dia pengen cita-cita pengen punya film kayak gitu. Iya. Manja-manjaan. Manja-manjaan. Eh gue juga pengen. Iya. Hahaha. Semua-semua pengen. Lu semua-semua pengen lu. Ngomong anak-anaknya tapi. Seru tau jadi bintang film romantis kan. Kali aja cinlok. Dih. Jarinya cinloknya lu. Orang nyari karyanya dulu. Tau. Iya sih. Enggak sih. Bener. Apa? Halo. Enggak jadinya seru gitu. Kayak. Misalkan disatuin sama Angga Yunanda. Gitu kan. Oh. Angga Yunanda. Lu senina cinnamen lu. Hahaha. Angga Yunanda. Kamu kalo mau cinlok. Mending kamu ke pinggir jalan aja. Beli di abang-abang. Gila. Oh iya iya. Tapi kan secara cerita kan. Problem rumah tangga kan. Maksudnya yang rumah tangga baru gitu. Iya. Abang ada itunya. Gak ada kayak. Ya riset maksudnya sama. Observe. Untuk. Kalau kondisinya begini. Respon yang harus kita lakukan seperti apa. Itu udah gitu-gitu gak sih. Karena unge juga udah berkeluarga ya. Iya. Udah pernah punya anak. Segala macem. Sebenernya ini kan tantangan yang. Secara umum di masyarakat kita tuh. Iya. Udah sering lah. Bener bener bener. Kalau belum menikah. Di pertanyakan kapan menikah. Iya. Kalau sudah menikah. Di pertanyakan kapan punya anak. Kalau sudah punya anak satu. Kapan nambah. Gitu kan. Nah problem itu ada di dalam film ini sebenernya. Jadi tekanannya tuh dari keluarga ada. Dari kantor. Tempat dia ruang pekerjaannya. Itu ada. Jadi kehidupan sosialnya tuh memang menekan semua. Pressure nya lebih ke karakternya Adelia. Adelia. Yang diperankan bunga. Dia yang lebih kayak. Duh gue ditekan kanan kiri gitu. Sementara Adimas tuh orang yang. Ya udah gak apa-apa ntar dulu lah. Karena kita kan pekerjaan kita PNS. Gaji kita terbatas. Kalau punya anak tuh argonya jalan. Nah segala macem gitu. Jadi ini dua orang yang gak. Yang sebenernya kesiapannya berbeda. Oke. Jadi pertanyaan deh. Lo kan tau banget masalah produksi ya. Maksud gue sampe pengambilan gambar. Pengadeganan. Ya you're master at everything gitu. Di sebuah film. Ada trust issue gak sih ketika. Ini kayaknya harusnya gak gini nih. Banyak orang bilang katanya semakin lo tau akan sesuatu. Trust issue lo makin gede. Makin gede. Kalau trust issue mungkin gak. Tapi jadinya lebih bawel aja kali ya. Pada saat persiapan. Lagi persiapan produksi nih. Itu kadang-kadang. Gue lumayan concern. Tentang beberapa hal aspek gitu. Tapi gak berusaha memaksakan juga. Harus begini gitu. Oke. Tapi begitu udah mulai kayak. Oh ini kok gini, ini kok gini. Ketika gue bicarakan dan ternyata. Menurut mereka. Ya kapasitas kita memang. Kesediaannya hanya sampai sini. Ya udah gue. Selesai. Ya udah. Gue hanya akan. Menjalankan proses filmnya. Sebaik yang gue mampu. Di lokasi. Di lapangan gitu. Tapi selebihnya gue juga harus. Menyiapkan mental. Untuk menerima bahwa. Akan ada hal-hal yang. Mungkin gak sesuai ekspektasi lo. Dan ya. You just gotta have. To accept it aja gitu. Karena there's no other way. Kalau gak produksi gak jalan. Ya. Jadi. Managing expectation. Ya bener. Gak ekspek terlalu banyak lah ya. Gak ekspek terlalu banyak gitu. Karena. Gue udah ngerasain. Selama shooting film. Almost 20 years gitu ya. Ada film yang. Box office. Ada film yang flop. Yang gagal di pasaran. Ada film yang suksesnya di festival aja. Mendapat penghargaan dan segala macem. Tapi penontonnya gak ada. Dan lain-lain. Jadi dinamika itu menurut gue. Gue akhirnya sampai pada satu konklusi. Jadi. Kata kuncinya ya. Menurut gue. Cukup membuat gue bisa tenang dalam semua hal adalah. Ya. Ketenangan itu. Jadi kalau lo lagi ada euforia tertentu. Tetep handle itu dengan calm. Ada. Kekisruhan tertentu juga. Tetep calm. Trying to be calm. Iya. Gak gerasak gerusuk gitu. Ya. At least don't people know that. Lo lagi panik gitu. Iya. Karena kalau gue juga showing my emotion. Gimana sih gini gini gini. Orang juga makin panik. Iya bener. Pasti gitu. Itu gak menyelesaikan apa-apa juga. Sama halnya dengan sebuah pencapaian juga gitu. Terlalu euforia juga gak baik. Gak baik. Jadi. Keep calm. Karena mungkin hal-hal kayak gitu momentumnya. Kadang ada-kadang enggak. Oh iya bener-bener. Iya dong. Tahan. Bener-bener. Ketika terpuruk ya jangan sampai. Jangan sampai meratap banget ya. Oh gitu. Karena akan ada hidup yang di jalan. Move on kok. Kita akan berjalan terus ke depan. Yes. Ya adek-adek nih buat yang baru putus cinta. Bener. Jangan tiba-tiba posting story isinya obat-obatan lima. Udah lah aku mengakhiri saja hidup. Alah. Alah. Apalagi nyilet-nyilet di tangan ya. Nyilet-nyilet di tangan. Pura-pura mimisan taunya tisu Hawk Band ya. Ya. Terima kasih rencana. Terima kasih. Terima kasih. Big applause luar biasa. Mampu-mampu subscribe aja guys. Mampu-mampu kita yang di seluruh Biotop di Indonesia. Mampu-mampu ya. Mampu-mampu ya. Mampu-mampu ya filmnya seru banget. Dan katanya karya jenis karena memperankan si Adi masih menjadi PNS. Abis ini mau ngetes PNS juga katanya. CPNS. Terima kasih. Terima kasih.